Ya, Alhamdulillah, bersyukur kita. Bersyukur banget ngelihat acara halal-bihalal TPN kemarin. Dan saya dikeluarkan pertama, saya tidak akan bergabung di pemerintah ini, tapi saya sangat menghormati pemerintah ini, dan kami akan melakukan kontrol dengan cara yang berdaya. Bukan hanya karena Pak Ganjar dan Prof. Mahfud hadir saja, namun pernyataan beliau berdua ini sangat menyejukkan. Memang kualitas seorang pemimpin sejati yang berbeda banget. Kita, para pendukung beliau-beliau itu, merasa bangga, lega, dan akhirnya tidak terbebani sama sekali. Dan yang terpenting, saat berbicara di depan TPN, Pak Ganjar menyatakan tidak akan bergabung dengan pemerintahan Pak Prabowo, Pak Gibran. Nah, ini penting. Ini yang krusial. Ini bukan hanya tentang kekuasaan. Apa yang disampaikan Pak Ganjar, juga merupakan pendidikan politik yang baik bagi kita semua. Nah, jadi keelingan ya. Jadi ingat ya, setelah Pilpres 2019 dulu, pas Pak Prabowo mau diajak gabung pemerintahan itu. Saat itu banyak yang kaget, terkejut. Eh, terkejut ya, terkenyut dengan dia anak. Terkejut, betul. Merasa susah menerima. Dulu itu yang kecewa, nggak hanya pendukungnya Pak Jokowi loh. Pendukung Pak Prabowo banyak yang ngomel-ngomel. Nyebut dia pengkhianat juga ada. Nah, bila dilihat dari perjalanan yang sudah dilewati, lawan politik kemudian jadi sekutu atau oposisi, itu lebih baik mana? Coba langkah yang tepat, yang tergantung, gimana pemenangnya? Bila pemenangnya punya visi-misi yang jelas, komitmen pada rakyat sudah teruji, kemudian kontribusi pada negara bisa terasa, maka bergabung dengan pemerintahan adalah hal yang positif. Namun misal pemenangnya ya, nggak jelas visi-misinya, komitmennya pada rakyat masih abu-abu, kontribusi, kontribusi, kontribusi loh, ke negara juga tidak nampak, maka pilihan bersikap jadi oposisi adalah langkah yang paling jenius. Bila membandingkan antara 2019 dengan sekarang, jelas berbeda. Jangankan sikap yang kalah pilpres, yang menang pilpres saja, jika orangnya sama, bisa beda kok. Dulu, 2019 nih, pas Pak Jokowi yang menang, siapapun lawan politiknya, itu bergabung, pilihan tepat itu, benar. Mengapa begitu? Sebab apa yang sudah dilakukan Pak Jokowi, waktu itu memang layak untuk didukung. Tapi misalkan tahun 2019, sikap Pak Jokowi persis dengan pilpres tahun ini, jadi oposisi adalah langkah yang pas. Pak Prabowo, memang bukan Pak Jokowi. Demikian juga sebaliknya nih. Di satu sisi, tentang mempertahankan kekuasaan, menggunakan kekuasaan demi keluarga, secara subjektif itu hampir tidak akan dilakukan Pak Prabowo. sederhananya begini loh, Mas Didit, Mas Didit Prabowo itu, mau sampai kapanpun, enggak akan jadi elit Gerindra. Tidak akan jadi menteri, apalagi Capres atau Cawapres. Dia akan konsisten, dengan bidang yang digelutinya. Dan itu dilakukan di Amerika sana. Aduh kok Indonesia. Dia di Indonesia murni ketemu orang tuanya. Mendampingi orang tua. Dan menemani orang tua. Sementara Pak Jokowi, anaknya yang baru tiga tahun terjun ke politik, langsung saja dipasang sebagai Cawapres. Meski sebelum daftar Cawapres, omongannya ya beda. Inilah yang membuat sikap Pak Ganjar, tidak merapat ke pemerintahan, adalah sikap yang benar. Ya, harus berada di luar pemerintahan. Membersamai kita-kita. Pendukung beliau. Loh, kalah menang biasa. Yang bisa dipastikan, pemenang filter sekarang ini, pantas dipertanyakan kapasitasnya. Oke lah. Sekarang belum menjabat. Tapi tentang calon pengganti pemerintahan, bakal kayak apa? Sama sekali remang-remang. Postur pemerintahannya, tidak tergambar sama sekali. Program yang digadang-gadang, pas kampanye, nggak ngerti bagaimana implementasinya. Malah yang muncul loh, Mas Eko Patrio, si komedian, yang lucu itu loh, yang jadi petinggipan, dinominasikan sebagai calon menteri. Ini tidak tentang Mas Eko pribadi. Namun selama kita lihat, apa sih kelebihan Mas Eko? Adakah dia punya kelebihan lain selain ngomedi? Selain ngelawak gitu? Siapa yang pernah tahu? Mas Eko Patrio bicara soal gagasan. Entah tentang pendidikan, entah tentang kebudayaan, entah tentang anti korupsi, dan lain sebagainya. Ini bukan berarti komedian tidak bisa jadi menteri. Sama sekali tidak. Bisa, kemudian jadi menteri itu bisa. Misalnya nih, Pak Miing, yang jadi menteri. Malah lebih pas itu. Soalnya, dia jauh lebih visioner. Makanya, kemarin Pak Ganjar memilih berada di luar pemerintahan. Itu opsi yang paling masuk akal. Kita melihat pemerintah sekarang, dan para pendukung kandidat pengganti. Jangan belas persis kayak gak ada komando. Yang jalan ya hanya rutinitas belakang. Bukan mempertontonkan upaya menyelesaikan masalah-masalah publik. Nih, kita kasih contoh ya. Yang sederhana banget nih. Sekarang nih banyak yang teriak bayar kuliah mahal. Siapa? Dari pemerintah yang menjelaskan tentang ini. Gak ada loh. Terus isu ini dibiarkan terombang ngamping ke sana kemari. Lalu harga-harga kebutuhan pokok naik. Eh, Menteri Perdagangannya ya hanya datang saja. Dari pasar ke pasar. Kita gak tahu tuh, apa yang sedang dikerjakan Menteri Perdagangan. Untuk menurunkan harga-harga. Banyak kasus pembunuhan. Disebabkan tingkat stres atau tekanan hidup yang tinggi. Pihak aparat keamanan, bisu saja kok, diem saja kok. Atau, fenomena pinjol yang menjerat rakyat. Sampai sekarang nih, tidak juga bisa dibenahi dengan baik. Melihat itu semua loh. Pilihan paling rasional ya jadi oposisi. Buat apa bergabung dengan pemerintahan? Ingat, kita sampai tidak lagi mendengar Pak Jokowi melakukan hal-hal yang cukup efektif membantu rakyat. Saat ini, Pak Jokowi sama sekali seperti presiden lainnya. Kegiatannya lebih banyak seremonial, kunjungan, peresmian, menemui tamu dan sejenisnya. Tidak ada lagi aktivis visioner yang punya perspektif meringankan beban rakyat. Lalu, misalkan Pak Ganjar ambil sikap sebagai oposisi, apa yang bisa dikerjakan? Ya, mengangkat dan mendorong isu-isu yang merugikan publik. Mendampingi dan memperjuangkan nasib rakyat dengan lebih baik. Jangan sampai malah menarik dari politik. Dan itu bisa merugikan secara pribadi maupun secara politik. Bila ada ketidakadilan, kesewenang-wenangan, ada penindasan, Pak Ganjar harus segera turun dan menemani orang-orang itu. Tunjukkan, bila beliau benar-benar kawan sejati rakyat, dulu, dulu waktu saat kampanye, ingatlah, Pak Ganjar itu menginap di rumah rakyat. Sekarang ini malah lebih leluasa, lebih bisa, lebih leluasa. Pak Ganjar mesti tetap melanjutkan kebiasaan ini. Maknai, masa sekarang hingga 2009, 2029 nanti, sebagai masa kampanye yang panjang. Dengan tanpa jabatan apapun, justru bisa jadi kelebihan Pak Ganjar ini. BDIP kan masih punya kursi dominan di DPR. Maka kerjasama mengangkat isu-isu publik, malah bisa dijadikan kekuatan yang baru. Ini segalikus membuktikan loh. Bukan hanya menerima keputusan MK saja, namun memperlihatkan, bagaimana sikap oposisi yang sejati. Capres yang kalah menerima hasil, dan kembali menyusun kekuatan dari bawah. Tenang mawan Pak Ganjar, rasa cinta kami masih besar kepadamu. Demikian, opini-opin kali ini, salam seger waras, tetap semangat, jaga persatuan. Sampai jumpa.